Dan telah menyebutkan akan sepuluh perkara ini oleh Imam Ghazali di dalam min hazul abidin Jadi sini mengambil daripada kitab Imam Ghazali juga Imam Ghazali juga mengambil Karena gampang, ketuluh ulum Makanya pian telah handak pengajian Handak, apa misalnya Handak pidatukah Jangan ditinggal dawasul Imam Ghazali Apabila handak dapat ilmu laduni Ulun empat yang dilajari oleh almarhum Habib Ibrahim Al-Idus Sidin langsung daripada guru Sarwani Abdan, guru Bangil Jadi sidin handak apa saja Empat di sidin yang jangan ditinggal dawasul Pertama, Qubbul Maqam si Abdul Qadir Jalali Kedua, Qubbul Ahwal Abu Yudjid Al-Bustami Ketiga, Qubbul Ulun Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Keempat, Qubbul Bilad yaitu Syekh Muhammad Al-Sat Al-Banjari Empat maqam ini, jangan ditinggal dawasul Jangan ditinggal dawasul ilmu laduni di sidin Ini adalah Qubbul Bilad, itu kalang payah Qubbul Maqam si Abdul Qadir Jalali Qubbul Ahwal Abu Yudjid Al-Bustami Empat macam ini, apa saja gawian sorang Sidin yang mengatur Caranya, supaya diatur orang shalih akan gawian sorang Itu arwah sidin malajari kita Empat maqam itu di sidin, jangan ditinggal dawasul ilmu laduni di sidin Qubbul Maqam, Qubbul Ahwal, Qubbul Ulun, Qubbul Milad Dicatat, supaya ingat, kalau bina anak, jadi orang alim, mudahan Jadi orang nang shalihah, mudahan Jadi kitab, sekaliannya ada tulisannya Bagus ini nih, anak misalnya jadi ustadz, jadi ustajah Bah, ada gampangan nih nih Jadi ustadz, ustajah nih Allahu Allah Cuma, apabila jadi orang yang dipakai orang, misalnya jadi orang alim Jangan memberisukan Rasulullah SAW Apa jangan memberisukan Rasulullah SAW Akhlaknya dipakai Akhlaknya apabila orang alim itu bertambah tawadunya Merandah Aneta, dipakai akhlak neta Allahu Allah Perikas 바라라 Terima kasih.